Pemirsa untuk mengatasi risiko cedera, atlet POPDA terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko cedera pada atlet, pada ajang pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA yang digelar mulai selasa besok oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan siap memfasilitasi dengan melindungi atlet baik sebelum bertanding hingga saat menjalani pertandingan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan Faradiana menjelaskan, kurang lebih 2.500 atlet yang bertanding pada ajang POPDA tahun ini mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja maupun program jaminan meninggal dunia dari BPJS Ketenagakerjaan. Para atlet tersebut mendapatkan perlindungan berupa klaim kecelakaan atau cedera dengan jumlah tak terbatas sampai mereka dinyatakan sembuh oleh dokter. Kita mencoba bersinergi dengan Dinas Pariwisata dan Olahraga itu ya terkait perlindungan kepada para atlet. Jadi atlet di sini akan melakukan kegiatan yaitu kejuaraan POPDA yang dilakukan oleh siswa-siswa SMP dan SMA, Kota Pekalongan yang kemungkinan jumlahnya lebih kurang sekitar 2.500. Nah untuk itu kami hadir untuk bisa memberikan perlindungan kepada para adik-adik ini yang melakukan aktivitas lomba ya. Ini dapat diberikan perlindungan jaminan sosial yaitu pada saat mereka beraktivitas jika terdiri risiko misalnya pada saat latihan maupun pada saat lomba pada hari H itu dapat kita berikan santunan yaitu santunan kecelakaan bekerja maupun santunan meninggal dunia. Jadi ada dua santunan yang bisa kita berikan. Sebelumnya DIN Parbutpora, Kota Pekalongan mendorong sekolah khususnya kepada atlet yang akan bertanding untuk mendaftar dalam program jaminan dari BBJS Ketenaga Kerjaan. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.